Selamat pagi, saya kembali ucapkan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, bersyukur Tuhan kita pada hari ini boleh diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan di hari sabat yang indah ini. Kayaknya berkat-berkat sabat juga berlimpah atas kita semua yang hadir, baik yang ada di aula maupun yang bergabung melalui Zoom. Baik, kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan, pada kesempatan kali ini saya berikan judul, Seberapa Besar Iman-Mu? Seberapa Besar Iman-Mu? Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini yang mengikuti kebaktian adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita tidak beriman, tentu tidak mungkin kita datang ke sini. Ya, karena kedengan kita hadir di dalam kebaktian, itu merupakan satu bukti bagaimana kita melakukan keimanan kita. Seandainya kita tidak beriman, tentu kita tidak akan hadir di tempat ini di hari sabat. Ya, atau seminggu sekali kita tidak akan berusaha menyediakan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita tidak beriman. Ya, tetapi karena kita semua yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang beriman, ya, maka kita hari ini datang dan hadir di dalam kebaktian, di dalam ibadah sabat ini. Tetapi ada yang mengatakan orang, waduh, yang rajin kebaktian mah, belum tentu imannya juga besar. Yang rajin datang kebaktian, yang aktif kebaktian, belum tentu juga imannya itu tinggi, begitu. Nah, lalu bagaimana kita mengukur seberapa besar iman kita? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah perenungan bagi kita pada hari ini. Ketika rajin datang kebaktian, belum tentu ukuran iman, ya, belum tentu menjadi sebuah ukuran besar atau kecilnya iman kita. Lalu bagaimana kita mengukur keimanan kita pada hari ini? Kita akan lihat beberapa ayat, dua ayat terlebih dahulu. Di dalam Lukas 17, ayat yang ke-6. Lukas 17, ayat yang ke-6. Dari dua ayat ini kita akan melihat bagaimana cara kita membandingkan atau mengukur keimanan kita. Lukas 17, ayat yang ke-6, saya bacakan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kita sambung kembali di dalam Matius 17, ayat 20. Ada satu kalimat yang sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius 17, ayat yang ke-20. Matius 17, ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dari kedua ayat ini, Kita bisa melihat bagaimana iman yang sebesar biji sesawi saja, Biji sesawi bagai, Merupakan sebuah biji, Atau sebuah binih yang sangat kecil, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian. Jika kita cari di referensi, di Google, Ataupun di manapun, Kita tahu bahwa biji sesawi itu, Ukurannya sangat-sangat kecil. Hanya 1 mm saja. Dan dari antara benih-benih yang lain, Dari antara biji-biji yang lain, Biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Tetapi, hanya sebesar biji sesawi, Bisa memindahkan gunung, Bisa membantunkan pohon ke dalam lautan. Lalu bagaimana dengan kita pada hari ini? Sudahkah kita bisa memindahkan gunung dengan iman yang kita punyai? Seumur-umur, saya menjadi seorang Kristen, Belum pernah melihat orang yang beriman ya, Di dalam kepercayaan kita, di dalam Yesus, Dengan perkataannya, Ngomong sama gunung, pindah gunung ke sana, Pindah gunung ke sini, gak ada. Atau memindahkan pohon ya, Berkata kepada pohon, Pindahlah ke lautan, terbantunlah ke lautan. Sampai saat ini, Saya belum pernah menemui orang Kristen, Orang yang beriman di dalam Tuhan, Melakukan hal itu. Mas juga suatu hal yang menjadi sebuah perlindungan bagi kita ya, Yang sebesar biji sesawi saja, Bisa melakukan hal itu, Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan keimanan kita? Maka tadi pertanyaan di judul, Yang saya pakai menjadi judul, Seberapa besar imanmu? Ketika iman sebesar kecil, Sekecil biji sesawi saja, Itu bisa memindahkan gunung, Kesana kemari. Kita bisa berkata kepada gunung, Pindah ke sana, pindah ke sini. Atau memindahkan pohon ke lautan, Membantunkan pohon ke lautan. Tetapi sampai sekarang, Apakah kita sudah melakukan itu? Ataukah kita pernah mencoba melakukan itu? Eh pohon, pindah ke sana, Pindah ke sini. Apa sih sesungguhnya iman sebesar biji sesawi ini? Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 13, Ayat yang kedua. Sesungguhnya, Memang secara harifia, Seolah-olah seperti itu ya, Cara kita membacanya begitu. Tetapi sesungguhnya, Iman sebesar biji sesawi, Adalah iman yang begitu luar biasa. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13, Ayat yang kedua. 1 Korintus 13, Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Dan aku mengetahui segala rahasia, Dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku sama sekali tidak berguna. Mari kita perhatikan di kalimat yang di tengah, Di kalimat yang kedua ya, Dikatakan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Untuk memindahkan gunung. Nah mari kita bandingkan di dalam 1 Korintus 17, Ayat 20 tadi. Kekatia Yesus mengatakan, Iman sebesar biji sesawi, Bisa memindahkan gunung. Nah Rasul Paulus mengatakan, Iman yang bisa memindahkan gunung, Adalah iman yang sempurna. Artinya apa? Artinya iman sebiji sesawi, Itu bukan iman yang kecil. Itu bukan iman yang rendah, Bukan iman yang biasa-biasa saja, Tetapi itu adalah iman yang sempurna. Tetapi kenapa, Tuhan Yesus menggambarkan, Tuhan Yesus mengumpamakan, Iman yang sempurna itu, Dengan hanya, Sekecil biji sesawi saja. Kenapa tidak biji yang lain ya? Biji durian lebih besar, Biji mangga itu juga lebih besar. Atau biji yang lain, Atau benda yang lain yang besar begitu. Karena memang iman yang sempurna. Tetapi kenapa digambarkan, Diumpamakan hanya, Sebesar biji sesawi saja. Nah sesungguhnya ada sebuah pengajaran, Dari hal ini ya. Dan hari inilah, Kita bisa melihat, Kita bisa bersama-sama merungkan, Apa sih yang Tuhan ajarkan, Pesan apa yang terkandung, Di dalam ayat ini. Ketika tadi, Iman yang sempurna, Tetapi kenapa, Digambarkan hanya dengan, Sebesar biji sesawi saja. Kita lihat yang pertama, Kita boleh kembali di dalam Lukas. Lukas 17. Hal yang pertama, Yang boleh kita lihat, Kita lihat di ayat yang kelima. Di ayat 6 tadi, Kita sudah baca, Bagaimana iman sebesar biji sesawi, Bisa membantunkan sebuah pohon, Dan itu sesungguhnya, Merupakan iman yang sempurna. Iman yang besar. Tetapi kenapa digambarkan, Hanya dengan sebesar biji sesawi saja. Sesungguhnya ada maksud, Daripada Tuhan Yesus menyampaikan ini. Kita lihat ayat yang kelima. Lukas 17, Ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu, Kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Lalu selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, Perumpamaan tadi. Artinya apa? Artinya perkataan tadi, Pengumpamaan iman sebesar biji sesawi tadi, Adalah jawaban, Dari keinginan, Atau permintaan daripada murid-murid pada saat itu. Mereka ingin imannya ditambahkan, Imannya ditambahkan. Nah sesungguhnya juga seperti itu. Kalau kita baca secara harafiah, Tadi saya sudah sampaikan, Sebesar iman sebesi sesawi saja, Bisa membantunkan pohon ke dalam lautan, Bisa memidahkan gunung ke dalam lautan. Lalu seandainya kita mencoba-coba ya, Kita berkata kepada gunung, Pindah ke sana. Tapi ternyata gunung itu tidak pindah. Apa yang akan kita lakukan? Padahal Tuhan mengatakan, Sebesar biji sesawi saja bisa melakukan itu. Secara manusiawi, Secara logika, Kita akan merasa, Bahwa iman kita belum seperti itu. Iman kita belum sebesar biji sesawi. Ketika kita mencoba, Memidahkan gunung dan tidak berpindah. Atau ketika kita mencoba, Membantunkan pohon, Kedalam lautan, Dan pohon itu tidak terbantun. Maka kita akan berasa, Merasa, Bahwa oh iya, Ternyata iman saya belum sebesar itu. Maka apa selanjutnya yang kita lakukan? Kita akan mencoba menambahkan, Menambahkan, menambahkan iman itu. Maka apa pengajaran yang pertama, Yang boleh kita sama-sama renungkan pada hari ini? Pengurumpamaan ini, Mengajarkan kepada kita bahwa, Proses penyempurnaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Yang tidak ada pernah hentinya. Tidak ada kata cukup, Di dalam kita menyempurnakan keimanan kita. Kita lihat di dalam Filipi 3, Ayat 12 sampai 13. Kita lihat satu tokoh, Yang cukup terkenal di dalam kekris penan. Filipi 3, Ayat 12 sampai 13. Satu perkataan daripada Rasul Paulus. Filipi 3, Ayat 12 sampai 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, Atau telah sempurna, Melainkan aku mengejarnya, Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, Aku sendiri tidak menganggap, Bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku, Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Ya, Selevel Paulus, Selevel Rasul Paulus, Yang kita tahu keimanannya begitu luar biasa, Kita juga bisa bandingkan dengan diri kita, Ketika Rasul Paulus menghadapi segala tantangan, Penganiayaan, Penderitaan, Di dalam pekerjaan pelayanan, Tetapi dia tetap terus maju, Pantang mundur. Secara iman, Rasul Paulus bisa kita lihat, Begitu sempurna, Begitu tinggi level keimanannya. Tetapi apa yang dia katakannya, Dia merasa, Bahwa dia belum sampai ke situ. Nah ini juga yang seharusnya kita terapkan, Di dalam kehidupan kita, Yang seharusnya kita bisa pegang, Di dalam prinsip kehidupan kita, Di dalam keimanan kita. Iman sebesar biji sesawi, Bisa memindahkan gunung, Bisa membantungkan pohon ke dalam lautan, Seharusnya itu juga yang harus kita kejar. Kita kejar, Kejar, Kejar. Kenapa? Karena tidak ada kata cukup, Di dalam penyempurnaan iman kita. Sampai titik darah penghabisan kita, Sesungguhnya, Kita terus mengejar kesempurnaan itu. Maka hari ini bagi kita, Yang sudah merasa cukup, Sudah merasa dengan level keimanan kita pada hari ini, Oh sudah lah cukup. Cuma dengan rutin kebaktian, Kita merasa iman kita sudah cukup. Dengan melakukan pelayanan ini itu, Ini itu, Kita sudah merasa cukup. Atau karena pengalaman-pengalaman rohani yang kita punyai, Bersama dengan Tuhan, Keberhasilan-keberhasilan di dalam iman kerohanian kita, Kita merasa, Oh sudah cukup. Atau kita merasa sudah besar imannya, Sudah merasa tinggi keimanannya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari, Kita pada hari ini, Disama-sama diingatkan, Secara harap ya, Kita boleh melihat di sini ya, Jika kita belum bisa memindahkan gunung, Hanya dengan mengatakan kepada gunung itu, Maka sesungguhnya, Iman kita masih belum sempurna. Iman kita masih sebesar, Biji sesawi saja. Itu pengajaran yang pertama, Yang boleh kita sama-sama renungkan. Kita lihat yang kedua, Kita kembali di dalam Matius 17, Ayat yang ke-20. Matius 17, Ayat yang ke-20. Matius 17, Sayat yang ke-20, Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Sekiranya kamu mempunyai iman, Sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mari kita perhatikan, Kata frase, Yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, Iman sebesar biji sesawi saja. Mari kita pikirkan, Biji sesawi itu besar atau kecil? Lalu kenapa, Kata yang dipakai adalah, Sebesar biji sesawi. Kenapa tidak dipakai kata, Sekecil biji sesawi saja. Ya. Ini menjadi sebuah perlindungan tersendiri bagi kita, Ketika memang, Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, Memang dipakai kata, Seukuran begitu ya. Seukuran biji sesawi. Tetapi dalam bahasa Indonesia, Terjemahan bahasa Indonesia, Seolah-olah menyampaikan sebuah pesan, Yang memang terkandung di dalam ayat ini. Sebesar biji sesawi, Padahal sesungguhnya, Biji sesawi itu kecil. Lalu kenapa dikatakan, Sebesar biji sesawi. Ini ada maksud Tuhan, Ada pesan tersembunyi, Ada pesan yang Tuhan sampaikan, Yang ingin sampaikan kepada kita. Karena sesungguhnya, Iman sebesi sesawi adalah iman yang besar, Tetapi Tuhan mau, Mengajarkan kepada kita, Untuk tetap merasa kecil. Sebesar apapun iman kita pada hari ini, Sesungguhnya Tuhan inginkan, Kita tetap merasa kecil. Dengan perkataan ini. Kan tadi kita bisa melihat ya, Bagaimana iman sebesar biji sesawi, Yang bisa memindahkan gunung, Bisa membantunkan pohon ke dalam lautan, Itu adalah sebuah iman yang sempurna. Tetapi kenapa diumpamakan, Hanya dengan sekecil biji sesawi. Tetapi kata yang dipakai adalah, Sebesar biji sesawi. Artinya apa? Artinya memang sebegitu besarnya iman itu, Tetapi Tuhan inginkan kita, Tetap merasa kecil di dalamnya. Maka hari ini, Kita boleh bersama-sama diingatkan, Seberapa besar pencapaian, Keberhasilan keimanan kita pada hari ini. Mari, Kita terus merasa kecil. Kita masih merasa, Belum besar, Belum tinggi level keimanannya. Kita harus tetap merasa kecil, Merasa kecil, Merasa kecil. Ah, iman saya belum besar, Iman saya belum tinggi, Iman saya belum sempurna. Itu yang seharusnya kita pegang. Sama seperti, Kita lihat satu contoh, Di dalam Daniel. Daniel pasal yang kedua, Ayat 27 sampai 30. Daniel pasal yang kedua, Ayat 27 sampai 30. Daniel menjawab katanya kepada Raja, Rahasia yang ditanyakan Tuhan ku Raja, Tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja, Oleh orang bijaksana, Ahli jampi, Orang berilmu, Atau ahli nujung. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuhan ku Raja, Nebukadnesar, Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan ku lihat di tempat tidur, Ialah ini. Sedang Tuhan ku ada di tempat tidur, Ya Tuhan ku Raja, Timbul pada Tuhan ku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuhan ku apa yang akan terjadi. Adapun aku, Kepada ku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuhan ku Raja, Dan supaya Tuhan ku mengenal pikiran-pikiran Tuhan ku. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-30 ketika Daniel mengatakan, Bukan karena hikmat yang ada padaku. Nah sesungguhnya ini menjadi sebuah teladan bagi kita pada hari ini, Bagaimana sebesar apapun pencapaian keimanan kita, Setinggi apapun keimanan kita pada hari ini, Seberhasil apapun pencapaian-pencapaian keimanan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Atau pelayanan kita, Ataupun pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan, Mari kita terus tetap merasa kecil. Jangan kita merasa besar. Kenapa? Karena kita ketika kita sudah merasa besar, Maka sesungguhnya disitulah kita adalah orang-orang yang kecil. Tapi ketika kita merasa kecil, Sesungguhnya disitulah keimanan kita adalah keimanan yang besar. Sesuatu yang besar tapi bisa merasa kecil, Itulah kebesaran sesungguhnya. Tapi ketika kita kecil tapi merasa besar, Maka disitulah sesungguhnya kita, Iman kita adalah kecil saja. Kita lihat lagi Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Satu contoh lagi yang begitu luar biasa, Yang boleh menjadi sebuah perlindungan bagi kita. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini sebuah perkataan daripada Yohanes Pembaptis, Yang begitu luar biasa, Yang terkenal juga, Yang familiar bagi kita semua, Bagaimana Yohanes Pembaptis, Begitu luar biasa pelayanannya, Pekerjaannya, Mempersiapkan dari jalan Tuhan, Mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, Mempersiapkan pelayanan daripada Tuhan Yesus, Dan banyak orang juga mesegan dengan dia, Tetapi dia tetap merasa kecil. Ini juga yang seharusnya kita lakukan pada hari ini, Bagaimana kita terus merasa kecil, Sama seperti perumpamaan tadi ya, Bagaimana sesuatu yang besar, Tetapi Tuhan menganggapnya kecil. Maka ini juga yang perlu kita terapkan, Yang perlu kita pegang, Di dalam kehidupan kita, Jangan sampai kita merasa besar, Tetapi malah dikecilkan oleh Tuhan. Tetapi mari, Kita merasa kecil, Tetapi Tuhan yang membesarkan kita, Tuhan yang memuliakan kita. Seperti apa kita pada hari ini? Menjadi sebuah aplikasi, Atau refleksi bagi kita, Kehidupan kita pada hari ini, Ketika banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, Di dalam Tuhan, Pelayanan-pelayanan di dalam Tuhan, Mengalami keberhasilan, Banyak orang menguji dan memuji, Dan pekerjaan-pekerjaan kita, Pelayanan-pelayanan kita, Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita sudah merasa besar? Atau kita merasa kecil? Dengan keberhasilan-keberhasilan kita, Dengan apa yang ada di dalam diri kita, Apakah kita merasa besar, Atau merasa kecil? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kita lihat di dalam Lukas 9, Ayat 48. Lukas 9, Ayat 48. Lukas 9, Ayat 48. Dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyebut anak ini, Dalam namaku, Ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, Ia menyebut dia, Ia mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, Dialah yang terbesar. Ya. Ketika kita merasa besar, Maka sesungguhnya itulah kecil. Tapi ketika kita merasa kecil, Maka sesungguhnya, Itulah kebesaran yang sesungguhnya. Maka hari ini, Dari antara kita, Saudara-saudara sekalian, Jika ada yang merasa kita pada hari ini, Paling besar, Paling beriman, Paling tinggi imannya, Paling rohani di dalam Tuhan, Mari, Kita perlu berhati-hati. Kita perlu berwaspada, Dan kita perlu selidiki hati kita. Introspeksi diri kita. Jangan-jangan, Malah justru, Keimanan kita bukan besar. Malah justru, Kerohanian kita, Bukan kerohanian yang tinggi. Dari ayat ini, Kita boleh bersama-sama meninggalkan. Kita lihat satu ayat lagi. Matius 20, Ayat 25 sampai 27. Matius 20, Yat 25 sampai yang ke-27. Matius 20, Yat 25 sampai yang ke-27. Tetapi Yesus memanggil mereka, Lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, Bangsa-bangsa, Pemerintah rakyatnya, Dengan tangan besi, Dan pembesar-pembesar, Menjalankan kuasanya, Dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian diantara kamu, Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, Hendaklah ia menjadi hambamu. Nah ini tentu menjadi sebuah peringatan bagi kita, Menjadi sebuah teguran bagi kita, Bagi kita yang ingin menjadi besar, Bagi kita yang ingin menjadi tinggi, Paling rohani, Sesungguhnya, Kita harus merendahkan diri. Nah sama seperti perumpamaan tadi, Perumpamaan biji sesawi, Iman yang begitu besar, Iman yang begitu tinggi, Iman yang sempurna, Tetapi di dalam Tuhan, Tetap harus merasa kecil. Karena Tuhan hanya mengumpah makan itu, Menggambarkan itu, Hanya sebesar biji sesawi saja. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.